Halo, nama saya Hadi, saya Project Manager di PT. Bostrex Road. Fasilitas baru kami di Balikpapan akan dilengkapi dengan Test Bench. Test Bench adalah unit yang akan digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap pompa atau motor hidrolik yang sudah kami servis. Untuk kedepannya, Test Bench ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap silinder dan valve. Ada pun langkah-langkah servis yang kami lakukan adalah unit yang akan diservis akan kami inspek terlebih dahulu. Dari hasil inspeksi, maka akan ditentukan part-part mana saja yang harus diganti. Part-part tersebut akan kami gantikan dengan komponen-komponen original dari Rexroad. Part-part yang sudah diganti, tadi kemudian akan di-assembly menjadi satu unit kembali, dan unit tersebut akan kami tes dengan menggunakan Test Bench. Ada pun parameter yang dibaca oleh Test Bench adalah Pressure and Flow, yang mana jika parameter tersebut sudah dicapai oleh pompa yang ditesting, maka dapat dinyatakan kalau pompa tersebut sudah lulus testing dan dapat digunakan pada performa maksimumnya. Pengerak utama dari Test Bench ini adalah elektrik motor dengan kapasitas 90 kW. Dengan elektrik motor ini, Test Bench dapat melakukan pengetesan pada pompa hingga kapasitas 250 cc, dengan pengukuran flow maksimum pada pompa dan test peser hingga 300 bar. Dengan Test Bench ini juga dapat dilakukan pengetesan terhadap motor Heglens, yang hingga kapasitas motor paling besar yakni CBM 6000 sekalipun. Test Bench ini dilengkapi dengan panel operator yang terintegrasi dengan PLC System Rexrote, yang mana akan mempermudah operator pada saat pengetesan dapat dilihat melalui HMI Rexrote yang terpasang pada panel operator. Hasil akhir dari pengetesan adalah test report. Data yang dikumpulkan oleh PLC melalui sensor pada saat pengetesan akan dicatat pada test report. Grafik kurva juga dapat ditampilkan pada test report yang akan mempermudah customer untuk membaca hasil kondisi pompa setelah dites. Untuk kedepannya, test base ini akan kami kembangkan lagi sehingga dapat beroperasi dengan otomatik, di mana parameter yang akan dicapai dapat di-input melalui PLC System, dan kemudian PLC System ini akan memerintahkan test base untuk beroperasi dengan sendirinya, sehingga parameter yang diinginkan akan tercapai nantinya. Dengan demikian, proses testing akan dapat berjalan lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Demikian penjelasan mengenai test base yang akan kami install di fasilitas kami di Balikpapan. Dengan harapan, dengan adanya test base ini, maka kedepannya customer yang ada di area Balikpapan, Kalimantan, maupun Indonesia bagian timur, dapat mendapatkan service kami yang lebih baik. We move, you win! Terima kasih telah menonton!